yang tidak akan pernah dilihat ataupun kalau ngelihat barang sekali dua kali doang di Indonesia jangan kaget ya kalau Suzuki Spacia ini sudah hybrid XB wah ini Spacia sama XB malah belum pernah ngelihat sama sekali nih KB nih Hai cadas kita tes lagi deh waduh diko dan sebelah sini kita lihat ternyata mobil pertama Suzuki 1955 namanya suzulite suzulite SD nah ini suzulite SD SS ini suzulite SS suzulite SS juga tahun 1955 berpilip Morris ya take 1959 namanya suzulite tl ini adalah iklan-iklan motor mobil Suzuki jaman dulu iklan-iklan-iklan kayak begini at first sizing wow lucu ya kayak gini-gini iklan dia dulu dia dulu ini suzulite nah ini suzulite fronte tla bentuknya sih masih sama ya mungkin bermain di interior sih kayaknya benturnya agak beda agak lebih keren kemudian tahun 1965 itu tadi yang fronte TLA itu 1962 kemudian 1965 Suzuki menciptakan suzulite fronte juga FEA2 agak berubah sedikit bentuknya masih seperti Morris Morris juga sih dan ini mungkin ini namanya suzulite carry oh ini embahnya nih embahnya carry embahnya carry nih suaranya tempoh ya suaranya kita nih band ini embahnya carry nih masih namanya masih suzulite juga dia suzulite carry FB dan ternyata ini al pickup mungkin ini asal muasal carry dia dari sini nih Suzuki carry nih seperti ini nih pickup jeng jeng dan semua 65 masih bernama suzulite carry L20 nah ini advertising ini Suzuki carry nih lucu ya uh keren nih new carry 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 wau 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 kawai dulu pernah punya nih keren banget keren banget ini juga four-wheel drive nah kemudian ini di tahun 1968 Suzuki membuat fronte 360SS nah ini kalau ngeliat dari desainnya sama grafisnya sih kayaknya ini rally ya Rally Milano Roma Napoli Suzuki 360 oh sekarang kita akan memasuki lembaran dari atau area dari otomotif modernnya Suzuki ya dari motor dan mobil nggak ada di sini era katana sg-400 ada Suzuki my tb-ov lihat nah dan ini adalah kultus Swift kultus Eleni apalagi gitu ya Suzuki kultus sih sebenernya nah ini adalah bangkotanya nih babehnya nih atau mbahnya nih Suzuki kultus atau mirip binak cindu kita nggak tahu ya dan ini adalah Hayabusa versi lawas starnya di sini nih tahun 1999 alias sebelum tahun 2000 persis tahun sebelum tahun 2000 gsx-1300r alhamdulillah KPU pernah nyoba harian malah motor ini sangat-sangat beruntung top malah dah uh ayabusa wilmu kita sementara sebenarnya sana masih sangat banyak lagi produksi-produksi dari Suzuki rodo empat terutama ya ada Fitara ada Frontier kultus nah kultusnya Eleni Escudo Fitara dan sebagainya itu sebelah sana tuh masih sangat banyak cuman mohon maaf eh ini waktunya terbatas jadi KB hanya bisa menjelaskan sampai sini saja ya let's well sebenarnya sayang banget ini sebenarnya harus bisa dimanfaatin banget sama KB cuman eh ya waktu kita emang nggak banyak juga sih disini so thank you for watching dan jangan lupa subscribe ya ciao wala let's saat ini KBY Kobaya besokan lagi ada di Suzuki Plaza Jepang Suzuki Plaza Jepang nah disini let's akan melihat produk-produk Suzuki terutama mobil ya yang tidak akan pernah dilihat ataupun kalau melihat barang sekali dua kali doang di Indonesia sesatunya adalah Wagon R mungkin inget yang namanya Karimun Wagon R nah ini adalah Wagon R aslinya begini nih wuuu cakep banget Wagon R selain Wagon R ada juga Suzuki Spacia Jangan kaget ya kalau Suzuki Spacia ini sudah hybrid hybrid kan ini adalah Suzuki Spacia kemudian sebelahnya adalah ada yang namanya Suzuki Suzuki XB wah ini Spacia sama XB malah belum pernah inget sama sekali ini KB ini Suzuki XB keren ada sebanyak Suzuki XB ini juga hybrid sebenarnya Suzuki itu bukan pertama-tama doang dia punya hybrid makanya bikin Suzuki R3 hybrid hybrid pun dia mudah-mudah aja gitu ya dan ini ada Baleno oh ini sih udah pernah lihat dong emang udah resmi gitu loh di Indonesia ya tapi ini yang biasa bukan hybrid tidak ada tanda-tanda hybrid dan ini ini juga sebenarnya keren kalau masukin ini keren ini kayak Nissan dan serena versi mini dan jujurnya KB kaget Suzuki punya motor punya mobil yang sebenarnya sangat-sangat kuat untuk haris kalau masuk Indonesia atau kalau diproduksi di Indonesia tepatnya ini adalah yang namanya Suzuki Solio dan ini family wagon banget ini sebenarnya nih family wagon banget ini wah cakep lihat dan pintunya juga udah geser elektrik pula wah aduh di kalau masuk Indonesia nih yang punya satu oke nih kita lihat deh ini apa namanya dashboardnya tuh udah punya juga cakep belum lu punya sekilometernya senter fascia di bikin solio di sini di sini hasilnya digital ini ada pembuka tombol pembuka apa pintu ya right and left kuncinya nggak ada jadi harus manual nah ternyata sudah kisulyo nih cakep dan hybrid juga hybrid kisulyo hybrid mungkin lihat belakangnya kayak gimana wuh ternyata cakep juga kenapa indonesia sedikit indomobil sales kayaknya sebakau mahal dan ini kayaknya jadi empunya nih kayaknya jepang domestic market only gak ada di mana-mana bisa jadi gitu walaupun hadir di negara lain itu karena import haleno kita buka bagasinya aku penasaran maksudnya solil mana-mana nih oh indonesia iya oh tidak bisa dibuka lontok oke kami harus masuk dulu ntar balik lagi deh motor juga banyak masalahnya disini tuh banyak juga tuh motor unik semua nih oke mas oke mas